Hai, saya Putri Gladys Saya Feke Kembali lagi Saya Mokami Di Masak.TV Feke, kita mau bikin apa? Kita mau bikin kue kering kurma Yeay, bahan-bahannya gampang nih Jadi ini pertama-tama kita aduk dulu Butter boleh, margarin boleh, sama gulanya Ini gulanya gula pasir yang udah di blender Supaya dia lebih cepat dicampur Bikin sedikit garam Sama vanili Pepe mau pasang situ? Boleh Kita tunggu sampai gulanya larut Biasa sih ciri-cirinya Warnanya berubah menjadi kuning kucet Sekarang, Pepe ini aja Kita potong-potong ya Potong-potong kurmanya Sekarang, kita Gladys mau masukin ini dulu ya Tulur dulu ya Matiin dulu sebentar Terus kita tuang tulurnya Kuning tulur aja ya Kita aduk, mix lagi Mixer lagi sampai rata Masukkan Itu baking powder Kayu manis bubuk Supaya cookiesnya lebih beraroma Boleh Terus masukkan susunya Tapi dipelanin dulu Semuanya? Ya, semuanya Sudah, kalau udah kecampur rata Masukkan maizena Sebenarnya sih yang penting yang pertama itu Margarin Atau mentega sama gula Dimixer sampai gulanya rata Oke, seperti udah cukup Aku cobut Ini boleh kita aduk lagi biar lebih rata Ini cornflake kan Teh? Ya, cornflake Tapi dimasukkan nanti Ini semua kurmanya dimasukkan Kita aduk lagi Bowlnya sekarang nih? Ya, boleh sekarang Unik Bowlnya dong Unik Ini Kira-kira kalau dia udah nggak Nempel lagi sama apanya Sama bowlnya Sudah, udah bisa kita bentuk Kita bikin agak gede aja ya Ini kita udah citaan ya Teh ya Apa? Udah citaan kan tadi ya Udah dong Sekarang tugasnya Pepe Garpu-garpuin? Ya garpu-garpuin Teh, ini cornflakenya nggak jadi campur? Astagfirullahaladzim Lupa banget Lupa banget Jadi Tadi Apa nampaknya pas terigunya udah masuk gitu Sebenarnya Nah, cornflakenya tuh ditambahin kesini Dadakan, dadakan Tapi jangan ditaburin ya Oh iya Sip Udah deh? Udah? Langsung bisa masukin ke oven Kita udah panasin tadi ovennya 150-160 derajat Kira-kira dipanggangnya 20-30 menit Ini posisinya di tengah Pakai api atas-bawah 20 menit Berubah ya warna kecopot-copotan Ini? Bisa? Bisa, taruhin dulu Nanti kasutnya di dingin Kita masukin ke topless Ini kita udah dingin Jadi bisa masukin ke topless Kepep ada dilanjutin? Oke Makasih banget udah nonton episode kali ini Jangan lupa nonton episode yang lainnya Jangan lupa kalau misalkan kamu punya Twitter Follow akun Twitter MasakTV Dan jangan lupa follow Dapur Gladys juga Terus kalau punya Youtube Bisa di-subscribe Semua, pokoknya sosial medianya diikutin semua Di-like juga fanpage-nya Kalau gitu yang penting tetap di Masak.TV Masak.TV Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa